Hari ini gue akan beli water kungfu dan mengganti race gue untuk menjadi manusia ikan di Bloxfruits Akan beli ini dulu, change race, ada human, shark, angel, rabbit, semoga gue bisa jadi ikan Atau hiu, hiu ikan kan ya, gue jadi, jadi kelinci, kocak, oke gue harus ganti lagi What angel, aduh, please rebaks gue nama abis Oke, gue jadi shark, jadi hiu, hiu sama dengan ikan, berarti gue udah jadi ikan Sekarang gue udah jadi ikan, sekarang gue udah punya sisik di punggung gue Dan, oh my god, muka gue akan dapat jadi gini Ikan sih ikan, tapi ikannya gini, masa gini sih ikannya Oke, sekarang gue akan pergi ke underwater kingdom, kalau gak salah ya Buat beli water kungfu Sekarang gue bisa berenang gak? Wih, gue bisa berenang cuy sekarang cuy Walaupun, kok masih kena damage ya? Kok ikan berenang masih kena damage sih? Gak jelas, apa karena gue ada buah? Yaudah lah ya, sekarang kita cari ini dulu, pulau bawah air, guys Dimana nih pulau bawah air? Gue harus karat, darah gue tinggal dikit Yaelah, gue beli kapal Ikan kok naik kapal? Gak bisa berenang di laut, gak make sense banget Ikan kok gak bisa berenang sih? Oke, kita udah sampai di underwater city Sekarang gue tinggal cari tempat yang jual water kungfu Harus ada di belakang sini ya Atau tempatnya bener atau enggak Ini dia, ada celah disini cuy Oh, disini ternyata, di ujung Ini dia, water kungfu teacher Ini Jinbei ya, gue akan belajar water kungfu dengan seharga Rp 750.000 Oke, learn Let's go, gue udah beli water kungfu Sekarang tinjuan gue, luar air cuy Misterinya lumayan ya, Rp 250.000 misteri So, gue akan kembali ke second sea untuk naikin misterinya Sebentar, disini gue lagi ada percakapan dengan para ikan yang lain ya Ada Bree dan ada Raka Hunter Oke, kita pergi ke second sea Toprahwitnya lucu banget ya Bisa tiga loh, ada kapalnya Ternyata ada sedikit pertempuran disini Sebelum pergi ke second sea Oke, gue akan langsung Sekensi turn aja Bye semuanya Oke, kita kembali di second sea Kayaknya gue harus tunggu yang lain deh Mereka sedang berjuang disana Melawan orang rusuh Anyway, gue harus refund stats gue dulu Oke, sekarang gue bisa naikin stats gue di melee dan defense aja Oke, sekarang saat kita coba water kungfu ini ya Gue akan ambil quest disini Sekarang gue akan coba water kungfu ini Wah, musuhnya satu hit lumayan Langsung dapet misteri banyak Oke, kita coba lawan ini Sekarang kita cuma bisa tonjok-tonjok ya sayangnya ya Oke, tapi gak apa-apa Demeknya lumayan Gue juga bisa pakai instinct Let's go, misteri 55 Oh, ini dia Salah satu teman gue balik New skill available Sudah misteri 72 Cepat juga ya Sekarang kita coba jurus pertamanya Steam charge fish Aduh, apa tuh kelihatan kalangan batu kocok Kita coba lagi Steep charge fish Uh, nonjok angin Angin atau air The power of darkness has been unleashed What just happened? Gue ngerti di second si, Rusubata Kenapa tiba-tiba jadi malem? Ada apa nih? Btw ini jurusnya Uh, nonjok angin ya Eh, angin air Ada blackbird What? Eh, blackbird lagi Blackbeard Blackbird mah borong hitam cocak Oh, ada yang sound blackbird Tapi jauh Oke Berarti kita aman disini ya Harusnya ya Kita akan terus Farmastery kita aja disini Sama level ya sekalian Btw, gue bisa pakai Buddha kah? Coba ya Kita lihat ikan raksasa seperti apa Gede banget Oke Kita pakai ini aja ya Buddha ya Karena enak cuy Farbingnya Gila Btw, Buddha gue udah awaken nih Gue jadi gede banget kan sekarang Kemarin lagi livestream Dibantuin cuy Di carry lebih tepatnya Karena pas itu gue cuma Termuter di perahu doang Wait, bossnya Ada kah ya? Diamond Gue udah bisa lawan boss juga nih Gue akan coba ke tempat bossnya Diamond Ya, gak ada bossnya Bercuma dong kesini Satu level lagi Dan sekarang gue udah punya jurus kedua Deadly Sour Wait, gue akan berpunyai kecil Untuk ngetes jurusnya gimana Deadly Sour What just happened But tadi tuh keren Oke Kembali lagi Deadly Sour Oh Dimandiin gak tuh Sekarang coba kalau jadi gede Deadly Sour Lah jurusnya tetap kecil Oke Kita terus Grinding aja Grinding, grinding Astaga Gue mau naik level Tapi malah DC Wih, gue DC Tapi gue naik level Ternanya gue bisa quest baru Gimana kompas gue Track Oh, kita ke arah sana cuy Area 2 Quest Giver Kita lawan Swan Pirate Oke Ini dia Swan Pirate Wow Oke Yo Grinding lagi Wah, disini enak nih Musuhnya deket-deket Dan banyak cuy Bakal cepet nih Grinding disini Tuh kan questnya udah sesuai lagi Ambil lagi questnya Dan kita keren tinggal lagi Nah, ini baru enak cuy Oke Level 800 Let's go Sekarang Gue akan coba Untuk naikin race shark Gue jadi shark V2 Ikan V2 Bisa gak ya? Akan ke cafe dulu Ngopi kali kita ya Oh enggak Kita ambil quest dari Bartilo The Colosseum in Peril Apa ini maksudnya? The Colosseum is in Peril Gak bisa kah? Oke, ternyata harus level 850 dulu ya Buat ambil questnya So, gue akan farming lagi Gimana nih Factory stuff? Gue akan ambil Swan Pirate lagi aja Disini aja Karena Jauh-jauh ternyata ya Ya, level 800 ke atas Dan disini juga Enak farming ya Musuhnya gak jauh-jauh Deket-deket semua Sekali lawan Langsung mendapat 6 cuy Jadi grinding SP-nya Bakal lebih mudah disini Mungkin disini Sampai 850 kali ya Level 851 Let's go Akhirnya Waktunya kita ambil quest Quest apa tadi lupa namanya Quest Colosseum Kalau gak salah ya Dari Bartilo Kita akan kembali ke cafe Ini dia Bartilo Oke Kita bisa ambil questnya sekarang Kita ngelayan 50 Swan Pirates Swan Pirates yang tadi kah? Oke Questnya ternyata Lawan Swan Pirates ini lagi ya Dan kali ini lawannya 50 cuy Astaga Disini lagi Disini lagi Udah lama-lama disini Disini lagi sekarang Oke Gak apalah Let's go 50 Swan Pirates Kita berikut lagi Mastery-nya Udah max nih Kung Fu nih Bukan max sih Kebuka skill terakhir Udah 243 Oke Dan Oh Mastery-ku ada 250 New skill available Kita lihat skill dulu Skill C ya Heavy Water Punch Wow Gila Terlihat sangat mengerikan ya Tapi ini jurus Deadly Shower juga Kalau jadi kecil Kayakannya keren ya Deadly Shower Wow Kalau jadi gede Gak begitu Kayakannya keren cuy Dan jurus ini sekarang Heavy Water Punch Wah Tuh keren tuh Sakit tuh Oke Water Kung Fu Gue udah Kebuka semua ya Skillnya ya Kalau jadi gede Gimana tuh Water Punch ya Heavy Water Punch Ya jadi jelek Ini udah 46 pirate 34 pirate lagi Dikit lagi Oke Dua lagi Ini yang terakhir Let's go Quest selesai Wah Levelnya banyak juga ya Next level level Kita ngomong ke orang ini lagi Sekarang kita harus mengalahkan Jeremy Where is Jeremy Let's go Kita mencari Jeremy Jeremy siapa nih Jeremy Tetika Astaga Di datasi ini dong Tinggi banget ya Eh karena bossnya gak ada Jadi harus Respon aja Kita pake ini aja Respon Let's go Dia udah ada disini Ini dia Jeremy Teti Woy Heavy Water Punch Aduh gak kena Ya Au Au Oke Gue akan pake Buddha gue aja Dan Sini kau Mana dia Oh ini dia Heavy Water Punch Let's go Udah gitu doang Oke Kita sudah berhasil mengalahkannya Kita kembali ke Bardilo Oke Bardilo Terus apa Bebasin Gradiator yang di penjara Sini ada kode Kode apa nih Potong dulu lah ya Nanti kita akan pergi ke Tempat yang seperti Colosseum ini ya Oke Memang Colosseum ternyata Kita ke bawah sini Oh ini dia kode-kode yang tadi Baru sesuaiin dengan Kode yang tadi ya Yang pertama ini harusnya Y Terus Mana yang kayak Jam pasir Bentuknya Oh ini dia Next 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 Ini Itu kayak S Oh ini dia Dan M Mana M Ini M Lalu F N Yang terakhir B Oke Gue dapet warrior helmet Apa itu di helm gue Oke Gue udah membebaskan Mereka ya Para gladiator yang di penjara Gue dapet helm ini Warrior helmet cuy Gila Gue ada ikan pake helm nih Sekarang kawasnya udah selesai Gue akan Ubah jadi CRV2 Gimana caranya Oh ke tempat terakhir ini Let's go Kita naik Perahu bertiga lagi Apa ini cuy Ini ada di bawah pulau Second sih ya Wah Sekarang kita keluar Kembali ke lautan Ternyata Sekarang kita bicara Dengan alkemis Ngomong dengan dia Oke Dia butuh Tiga bunga yang berbeda Dan tersebar Di dunia ini Oke Gue harus cari Tiga bunga Dimana bunganya Gue gak tau Sekarang kita menuju Perjalanan Mencari Ketiga bunga Oke Gue udah sampai di pulau Yang Belum pernah gue Iya Gue berberas kesini Ini pulau apa ini Ada zombie cuy Apakah ada Bunga disini Mungkin di atas Sekali ya Nope Gak ada Astaga Apa ini Yoh Kenapa Ada cacing disitu Woy Oh Yoh Badi serang cacing Oh no Yoh Astaga Itu si beast kah Itu berni-berni Yang nge-spawn Gitu loh Oh no Matahari Udah boleh terbit Itu artinya Kita tidak bisa Mencari bunga biru Karena Ternyata bunga biru Cuma bisa Didapetin Waktu malam hari Oke Kalau gitu Kita akan mencari Bunga yang kuning dulu Yang kuning katanya Bukan dapet dari NPC apa aja Jadi Gue akan lawan Swan pirate lagi Semoga aja dapet Bunga warna kuning lah ya Wait Gue punya Bunga di Tas gue Hah Oh Gue udah dapet ternyata Kapan dapetnya Gue udah dapet Bunga warna kuning Oke Berarti Saatnya Kita mencari Bunga warna merah Dan Katanya Beri udah nemu What Oke Kita akan ke dia aja Langsung Ini dia Bunga warna merah Let's go Gue udah dapet Dua bunga Tinggal satu lagi Warna biru Dan Gue harus tunggu malam Oke Btw Kok ada buah Api disini Gak cek dulu deh ya Kita tes Kehokian Kira-kira Gue dapet apa Dan Gue dapet Chopfruit Yaelah Dan Sekarang kita tinggal Tunggu Sampai Malam Oke Hari udah mulai Malam sekarang Nanti kita mencari Bunga ketiga Bunga biru Oh Look at that Gue langsung nemu Let's go Let's go Udah berhasil Ngumpulkan Tiga bunga Astaga Muncul lagi Cacing laut coy Oke Kita kembali Ke orang tadi Ke siapa ya Alchemist Oke Ini dia Alchemist Tiga bunga Dia akan bikin Gue potion Dengan harga 500 ribu Oke Gak apa Kita bayar Done Your race has evolved Udah coy Sekarang kita tes Shark V2 kita Dan sekarang Akhirnya Kita bisa Berenang Ini baru Ikan Let's go Berenang coy Ya Semua itu Cuma Buat gue Bisa jadi Renang coy Oke Sampai akhirnya Sekarang gue Bisa kembali Dengan keluarga Ikan-ikan gue Disini Oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Kalau kalian suka Ikan Astaga Ini muka gue Kan apa-apa Terbat Oke Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax